hai 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 Nah halo disana mania assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang saya mencoba buat hunting via si Tunjolawi ya dan sekarang saya lagi disimpang 4 Kota Mambang jadi kalau yang dari Malala Bukit Tinggi Malala dia yang mau ke cincin lurus arah ke Sungai Asam dan kalau yang mau ke Padang arah ke Pariaman jadi kalian dari cincin itu cuma satu jalur cincin Pariamannya tadi saya dengar ada bus simpatistar sama ALS yang dari Medan tapi kalau bus yang dari Jawa pagi sekali soalnya di Bukit Tinggi one way itu mulai dari pukul 10 jadi bus-bus bus yang dari Pekumbu dari Bukit Tinggi bisa via Parang Panjang tapi kalau udah lewat dari jam 10 bus-bus yang dari Bukit Tinggi ataupun yang dari Medan mengarah ke Malala Oke kita tunggu yuk nah jadi teman-teman ya kali ini saya mau mencoba buat ke Malala mengarah ke Bukit Tinggi katanya dari teman-teman yang di Bukit Tinggi tadi ada sempatistar yang sudah masuk katanya ya kan jadi lantaran tadi udah habis dari Simpang Kota Mambang nggak ada busnya kita coba lihat ke atas yuk nah jadi ini tadi saya mau mengarah ke Bukit Tinggi dan langsung ketemu nih bus pertama sempatistar yang mengarah ke Kota Padang dan sekarang saya lagi di Tandiki Ayo kita kejar di depan ayo Hai 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 bus pertama tadi masih ada bus HLS belas utra pelangi dan ini kedapatannya dianggap lala hai 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 nah disini saya lagi di simpang tiga tanditian itu sempat testar yang lagi dari Bukit Tinggi dari Medan dan mengarah ke yuk mengarah ke Padang yuk jadi nanti sampai di simpang 4 Kota Mambang dia itu mengarah ke Pariaman jadi kalau kendaraan yang dari Bukit Tinggi mengarah ke Padang dia mengarah ke Pariaman dulu kalau pengen kasih cincin jalur lurus ke jalan baru kalau yang dari yang ke kiri itu propodem yang dari Bukit Tinggi yuk kita tungguin bus-bus yang bakalan meskip lagi kita cari spot-spot yang bagus di Malala yuk kita ketapatan hujan guys hahaha ya biasa sih kalau di Malala dah jam-jam segini emang hujan nah lantaran tadi hujan ya itu namanya kita berdudu dulu dan sekarang udah seduh kita langsung berangkat mencari spot-spot mana yang bagus buat kita akan dingin bus nanti yang dari Medan ya nah dan namanya sekarang kita berhenti sholat dulu ya Armada Bumi Minang bus pariwisata ya 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 nah senangannya sekarang saya lagi di Malala biara lambangnya yang Welcome to Malala jadi kita ngopi dulu ya di salah satu kedai yang di Malala sambil nungguin bus yang masuk oke ya 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 buang ya 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 mau kesini dapat hujan hujan lewat ya biasa sih kalau di daerah malala ini hujan-hujan lewat kayak gitu nah itu namanya sekarang sudah lewat dari 5 menit jam 4 padahal tadi dari jam berapa ya dari jam 1 saya disini terus sama sempat istar ketemunya tadi di jalan sekitar jam 12 dan saya tungguin sampai jam 4 ALS pun gak ada yang lewat ataupun Satu Musa Putra Pelangi yang biasanya bus medan agak lambat ya masuk padang tapi mungkin hari pagi udah lewat oke lah inilah kondisinya malala pada hari ini di hari minggu bulan April tanggal 23 ya bener oke lah kurang dan lebih saya minta maaf ya mungkin besok kita tungguin lagi busnya disini tadi hanya ketemu sama sempatistar ya bener sana ya bener tak